hai hai balik lagi di channel bisa gadu-gadu dan di malam hari ini kita lagi bareng sama rejosef ini dia depan jangan pakai Seki Hayati hahaha bukan sebuah Hayati Hayati Sorry jadi malam ini kita lagi ya nyari angin malam laki daripada PT di rumah dan sekalian ini di service yang saya pakai intercom yang saya pakai ini kebetulan intercom dari maksudnya m6s keluaran terbaru yang udah ada fitur masnya dan harganya berapa mbah ah kalau saya lihat-lihat di bulan ini ya di bulan 64 itu kitaran under 800 yoi ada 800 sudah dapet intercom fitur mas berhasil bahkan itu dia musuh gini guys tetap akan kita terkoneksi ASI saya masih belum mesnya aneh-aneh 2 mx2 m2 dan teman saya yang di belakang nggak pakai adres coba aja enggak yoi penasaran nih penasaran hahaha ini dia rezeki saya patah orang tegang ada yang nonton nih yoi yoi kenapa nih kenapa ini gua ngantuk kali tapi aman sih nggak tabrakat kayak pribadi ya nggak tahu nih suaranya makso m6s gimana tapi yang jelas tadi ketika saya firing dengan teman saya enggak sederhana sih yoi biasanya kalau Max Max m2 kan biasanya kalau pairing dia suka drama ya mbah suka lama gitu ya betul ya kalau kita ngomongin Max yang non-mess ya betul ya M2 M2 C betul masalahnya kenapa ya di di blog saya tertanya kan ngomongin intercom Apa lagi makso karena kebetulan teman saya ini kawakan apa tuh ketika m2 koneksi dengan m6s yoi jadi beberapa detiknya enggak sampai 5 detik tuh yoi langsung koneksi langsung koneksi betul apalagi kalau misalkan kita kita nih pakai m6s terus di jalan misalkan orang yang nggak kita udah kenal nih ya kebetulan pakai m6s juga nah cara painnya juga cukup gampang ya mode ini sebenernya sih pertanyaan juga Oh ya gimana-gimana belum tahu nih kalau menurut mbak kayak gitu ya tapi yoi kalau mencoba yang pernah saya pakai itu lah si ini ya enak aku dia kayak dibikin grup gitu enggak kalau ini enggak nah kalau maksudkan kayaknya enggak batu kan terus juga ya jadi jalan-jalan berhenti dulu tinggal ketemu dia pakai makhluk kita izin gitu ya misalnya nih ya Coba kita lihat contoh mbak kita lihat sedikit sejajar bapak-bapak yoi gini oke makhluk yoi makhluk dong boleh-boleh nah mau pulang ambung yoi 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 butuh perjalanan teman hidupnya tapi betul-betul betul-betul akhir-akhir tinggal koneksi tetap ya jadi betul jadi kalau di m6s itu kita intinya si modul ini dia misalkan kita lagi mau di off kita tinggal on in aja ya tinggal on hidupkan nih lewat mana bab atas petak-petak jadi kita lanjut ya kita lanjut kalau kita pakai m6s terus kita ketemu temen atau orang yang enggak dikenal di jalan pakai m6s juga terus searah misalkan tadi kayak atasi Rejo CV katanya mau pulang kampung kebetulan satu arah ya udah deh dia pakai m2m6s saya pakai m6s tinggal Bang mudik ya mudik nah oke untuk para kenal aja cuma ditanyain karena enggak berhenti dulu tanpa berhenti ya udah kita konikin deh biar bisa ngobrol jadi tinggal maksudnya tinggal kita hidupin aja kalau posisi masih off kita hidupin modulnya on kalau sih modulnya udah ke pairing ke handphone itu udah on ya udah pairing handphone itu cukup kita tekan tombol yang di depan tombol sekali klik Mouse mesnya aktif dan yang satu misalkan diamat posisi modulnya mati dihidupin terus nanti klik juga sekali otomatis dia nyabung bah nggak pakai bak nggak pakai drama nggak pakai apalah setelah dia langsung nyambung sekian detik ketika dia klik nyala ngebuka mes langsung nyambung dan bisa langsung ngobrol tanpa harus kita minggir dulu buat nyari koneksi kayak di maksud m2 gitu ya ya tapi mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih Pak joe nih antara seri musik nah ini nah ya ini berbeda nah ini ya jalur ya betul-betul kalau kita intercom bukan mesinnya ya jadi bukan mesin kalau arah kalau m2 ya bukan mes iya tapi gitu maksudnya Pak berarti kan kalau kita nyalain banyak lain share musik ya nggak bisa dong enggak bisa karena masih namanya sama yang ada mesnya enggak cuman 6s ya betul betul karena karena kan kalau kita m6s terus si mbah pakai m2 kan kita model piringnya pakai sistem bluetooth betul nggak betul-betul nah sedangkan di handphone kita kita pairing buat ke intercomnya kita kan pakai modi bluetooth juga iya makanya jadi beda jalur ya jadi kalau ada pertanyaan ya pokoknya m6s bisa sharing musik harus punya intercom yang ada mesnya kita aja ya betul tampangnya gitu dan ada lagi ketika kita pakai maksud m2 ketika kita pairing ke maksud m2 semua 666nya pairing itu suaranya biasanya bergema Oh gitu ini ngomong m2 ya ya jadi bergema dengung karena apa karena kita ya kita ibaratnya ambil-ambil positifnya aja karena dia masih pakai sistem bluetooth nah kalau beda dengan m6s ya Mbak kalau m6s kan udah pakai mesh kalau misalkan pairing ke-8 Raider itu enggak ada yang namanya enggak dengung sama kayak kita lagi pairing berdua kayak gini persis jernih-jernihnya kayak gini bening-beningnya kayak gini asli bener dengan harga dengan harga cuman 700 ribu lah under 800 Wah ya harusnya harusnya nah kalau kalau yang saya udah pernah rasain ya dibanding intercom intercom mesh yang harganya 2 juta something lah ya itu speaker si maksud ini bukan speaker sih tapi pas kita lagi pairing menggunakan si mesnya ini kita seperti yang kita lagi ngobrol ini jujur ini lebih enak banget bahwa suaranya lebih jernih ini suaranya lebih jernih lebih bening lebih banding m2s ya m2 m2 tadi m2 ya enggak udah enak enggak kita kita ngebandingin yang sesama mes ya yang sesama mes dengan harga under 2 juta ya eh bukan under 2 juta 2 juta something soalnya enggak ada apa-apa Oh yang pake mes tuh 2 juta ke atas tahu saya ya ada-ada-ada dari pabrik yang sebelah ada dua merek Oh kita nggak sebutlah hehehe kalau salah ya pokoknya dia harganya 2 juta something dia kalau kata saya sus buat airnya khusus buat trading nih kita ngomong pairing terus buat trading itu ini maksud m6s ini udah paling the best the best the best kalau saya bisa bilang yang udah pernah nyoba kardo itu untuk pairingnya bahwa untuk kita pairing buat riding yaitu mes 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 ya ini suhu untuk hasil suaranya itu bukan 11-12 lagi sih ini sama Aduh dengan harga segitu ya Aduh nyebut Pak tapi tapi ini ada tapinya bahwa kalau soal buat kita lagi sendirian denger musik atau segala macem kardo kardo emang the best Oke karena ya ya kardo balik lagi guys ini kita balik lagi kita nggak mau miyak satu brand ya balik lagi ada pemakabila ada harga ada ada barang ya betul ada rupa ada rupa ya musik 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 itu memang ada kadang kardo kan tahu sendiri ya kenapa itunya dong ternyata bener jbl jbl haru yang keluaran terbaru pakai harman kardon apa ya iya yang terbaru juga iya yang terbaru juga iya namanya juga iya kayaknya itu yang 8 juta makanya sih kardo kalau kata saya nih kalau buat kita reading sendiri dengerin musik itu paten banget itu ajib banget bah bener kayak apa ya stereonya tuh kayak bioskop gitu ya betul jadi kayak dia di dalam studio studio bioskop kalau kalau temen-temen disini yang nonton sering nonton dengan bioskop itu suaranya kayak gitu asli kayak dolby-a dolby atmos ya gitu asli bah bener kalau soal musik kardo emang juara kalau soal musik tapi kita beli intercom kan bukan buat sekedar musik kan kita beli intercom kan sebenarnya untuk pas kita lagi riding balik lagi ke pengguna cuma ya betul kalian yang wajibnya pelajaran sih ya kita ya wajar wajib lah kita beli maxto m6s nanti kalau memang punya uang banyak ya mending mending kardo iya sekalian ya betul cuman ya kalau kalah sih kalau kalau saya kalau saya pribadi saya ini pengalaman saya pribadi ya kalau saya beli intercom kan bukan buat musik musik kan bah ya kayak gitu buat kita kalau lagi riding bareng iya memang memang ada sih beberapa orang ngapain lah kalau mahal-mahal teman dengan musik cuman gitu doa kalau kalau saya juga gitu ya ya pribadi ya kayak gitu juga menilainya seperti itu lah tuh dia jadi lebih enak ini sih buat buat riding pairing kita ngobrol itu m6s ini maksudnya menama sini udah worth it banget asli apalagi dengan harga antara 800.000 itu uset untuk part-part ya nih sekarang kita ngomongin oke eh eksternalnya seperti misalnya teman-teman ya teman-teman headsetnya rusak atau gimana gigitikus atau gimana keputus waktu tadi kita udah cek harga Mbak ya ya udah rumah sekitar 150-an lah iya klaim kitnya mungkin 60-an 60-an Iya jadi ya 200-an Mbak ya 2,5-an deh ya sama kayak kalau Max to M2 kan dia di harga 150-an juga sih hehehe apa lebih murah hand to handsetnya sama-sama harganya sama 150 tapi tapi kita juga udah udah kita sharing tadi saya pikir bisa sama nomba bisa konek juga pakai masalah soketnya si M2 ah sama-sama dengan si M6 ternyata beda-beda m2 kan dia masih pakai micro USB tapi kalau keluaran terbaru biar type-c nya itu cuma buat prosesan iya itu dia berhatiin Aduh sayang sekali tapi enggak apa-apa mungkin mungkin kita kita karena mungkin trik-triknya si pendor mungkin biar udah lalu pada ganti deh iya iya betul-betul soalnya kan maksud M2 MC ama M3 terus M3s kan sama Iya jadi satu itu kita bisa dipakai sana-sini gitu jadi akankah maksud akan menciptakan intercom dengan video nah itu deh bisa-bisa bisa jadi lama-kelamaan ya karena teknologi ya Oh di sini rumahnya dulu masanya sering jajat ini nih kembang tahu langganan ya kembang tahu itu langganan saya tumbuh Oh gitu kalau jam malam jam 12 kita lagi mau main juga Mbak ya rumah teman Yoi dan berhubung ini mau sampai Hai menurut si Om Rejas MV gimana nih selama kita reading nah ini pairing ke dari m2 ke m6s gimana ya um pertama pairing ke m6s takat sama Yoi kedua kedua dari segi tampilan lebih keren ya kalau manggil teman juga Assalamualaikum kedua dari segi tampilan nih teman-teman bisa lihat ya ini ini ada kejok daya kasih ikat desain juga cakep kalau lebih lebih selim lebih selimnya oke nah ini mantan motovlog hahaha 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 gitu ketiga tiga dari part oke baru mudah lebih 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 gampang di cari ada dimana-mana jadi kesimpulannya ketika teman-teman pin upgrade ke dari yang harga-harga under 1 juta kalian jangan ragu untuk pilih maksu m6s yang terbaru betul box-box-box pokoknya karena selisih dari harga m2c itu cuma 100.000 Iya benar ya Iya nantikan video selanjutnya ketika maksa m6s piring ke maksa m6s Oke 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 you thank you buat kalian yang udah nonton kasurasi nge-nge-nge bye-bye